Selamat sore, halo Bina Family semua. Perkenalkan, saya Dr. Mulya Ningrung, spesialis telinga hidung tenggorok pedah kepala leher dari RSI Abina Medica. Sore ini, saya akan menjelaskan mengenai penyakit sinusitis dan cara penanganan. Sinusitis itu kan merupakan terminologi yang sangat dikenal luas oleh orang awam ya, dan kebetulan orang awam yang datang berobat ke saya pun banyak menanyakan, dok saya ada sinus, saya ada sinus. Sinus itu sendiri perlu diluruskan, sinus itu adalah rongga yang terdapat di tulang angkorak kita. Dan rongga itu letaknya berpasangan, jadi ada lima pasang, lima kanan, lima kiri. Mulai dari pipi, dahi, hingga di belakang mata, itulah sinus. Dan sinus itu pun tugasnya sendiri pun juga ada. Jadi dia menjaga keseimbangan kepala kita, kemudian juga dia untuk resonansi suara, dan ketiga dia adalah untuk ventilasi drainase cairan di dalam tulang kepala kita. Jadi bayangkan kalau tulang kepala kita kompak gitu ya, tidak ada rongga di dalamnya seperti batu bata gitu. Nah cairannya ngalir kemana? Jadi adalah hidung itu beserta rongga-rongga sinus di dalamnya. Nah kembali lagi ke pertanyaan, sinusitis itu apa? Sinus dan itis. Sinus itu adalah rongga sinus yang secara fisiologi normal pada setiap manusia pasti ada. Nah tapi itis itu, itu adalah terminologi peradangan. Jadi penyakit sinusitis itu adalah peradangan. Dia bukan suatu tumor atau suatu hal lain yang mengerikan, bukan. Dia semata peradangan. Hanya peradangan itu dipicu oleh bermacam-macam faktor. Bisa satu, faktor alergi. Kedua, faktor infeksi bakteri yang menyebabkan peradangan. Dan faktor lainnya ada juga disebut oleh literatur dicetuskan oleh autoimun. Bisa juga menyebabkan sinusitis. Sinusitis itu berarti apa? Nah sinusitis adalah peradangan yang terjadi pada rongga hidung dan sinus di dalam hidung. Seperti itu. Nah sinusitis itu sebenarnya bisa diobatin. Dan kebanyakan dia sifatnya reversible. Atau bisa kembali normal. Hanya, hanya sebagian kecil yang sifatnya irreversible. Atau sulit kembali normal. Berarti yang reversible itu seperti apa gitu kan yang bisa diobatin. Sinusitis aja yang kebanyakan orang suka alami. Nah suka hidung mampet, ilet, nyeri wajah, gangguan penciuman. Nah itu sebenarnya salah satu tanda-tanda dari sinusitis. Sinusitis itu juga terbagi lagi dari durasi penyakitnya. Ada durasi yang disebut akut kurang dari 12 minggu atau lebih dari 12 minggu. Itu disebut kronik. Oke. Nah akut itu kebanyakan karena infeksi. Bisa karena virus atau karena bakteri. Jadi kalau orang awam suka ngomong flu, itu sebenarnya adalah yang fase akut. Dan kebanyakan bisa diobatin. Oke. Nah kalau fase kronik biasanya berulang terus. Pasien datang dengan keluhan batuk pilek terus dok berulang terus tiap bulan. Nah itu harus dicari tahu faktor resikonya apa yang menyebabkan dia pilek-pilek terus gak sembuh-sembuh. Atau faktor alergi salah satunya bisa. Atau asma juga bisa. Jadi itu yang pertama kita screen dari awal dari keluhan. Dan kedua kita bisa juga memeriksa dengan kamera endoskopi di Poli THT. Kebetulan di bidang medika sudah ada endoskopi kamera. Seperti yang terlihat di belakang saya ini. Ada layar ya. Nah di layar itu nanti kita bisa peksa kondisi hidup seseorang yang menderita sinusitis atau bisa. Kalau memang dia sinusitis kita pegangkan kira-kira masih respon pengobatan atau tidak. Nah normally sinusitis itu kita coba obatin dulu biasanya minimal 4 minggu sampai 6 minggu. Bila tidak respon baru kita pikirkan kemungkinan berikutnya. Kita gali lagi atas yang menyebabkan dia berulang sinus. Apalagi kalau misalnya dari pemeriksaan pasien tersebut ada polip. Atau yang kedua ada juga infeksi gigi yang menjalar ke sinus. Ada sebagian. Nah itu bisa kita pikirkan ke tindakan selanjutnya. Yaitu operasi sinus. Atau bahasa kerennya FES. Functional Endoscopic Sinus Surgery. Itu adalah operasi apa? Operasi dengan teknik minimal invasif menggunakan endoskopi hidung untuk membuka muara-muara sinus dari dalam. Seperti itu. Oke sekian penjelasan saya. Layanan kesehatan terbaik untuk Anda dan keluarga ke Bina Medica aja. Care with love! Terima kasih telah menonton!